Yang menyebabkan peperangan Hunayn diantaranya adalah adanya pasca perang penakhlukan Mekah di bulan Syawwali tahun 8 Hijriah Yang mana kaum muslimin ketika itu sudah banyak yang memenuhi Islam Dan ada orang-orang badui, orang-orang badui itu orang-orang Arab yang berada di pelosok-pelosok Apa ya kita menyebutnya badui itu di pedalaman Yang kali itu belum masuk Islam dan mengetahui kalau Mekah sudah jatuh ke tangan kaum muslimin Ini penyebab peperangan Hunayn Ketika mereka mengetahui bahwasannya adanya fatuh Mekah Adanya orang-orang Quraish berbondong-bondong masuk ke dalam Islam Nah orang-orang badui ini, orang-orang yang ada di pedalaman Mereka tidak bisa menerima kenyataannya Tidak bisa menerima kenyataan bahwasannya Mekah sudah jatuh ke tangan kaum muslimin Maka ketua mereka yang bernama Malik bin Auf al-Nadri Bersama kabilah-kabilah yang ada di pedalaman-pedalaman Jazira Arab Pedalaman-pedalaman Arab Kala itu ada kabilah Saqif dan yang lainnya Mereka akhirnya berkumpul di sebuah tempat Yaitu Hunayn Serta-merta juga mereka membawa seluruh apa yang mereka miliki Dari anak-anak, dari istri-istri mereka, dari harta mereka, kambing, unta Semua dibawa Untuk apa? Untuk menyerang kaum muslimin Sampai jumlah mereka, teman-teman, totalnya Ketika itu sangat-sangat luar-luar biasa Sangat-sangat banyak Kenapa? Karena semuanya dibawa Ada yang mengatakan sampai 20 ribu 20 ribu pasukan Yang dibawa oleh pemimpin mereka Yaitu Malik bin Auf al-Nadri Dan ketika mereka sampai di sebuah Atau yang terkenal dengan Malik bin Auf Malik bin Auf Ini adalah pasukan dari kaum musuh Ketika mereka sampai di sebuah tempat Yang tadi ya Hunayn Maka Rasulullah SAW mendengar Bahwasanya ada orang-orang Dari kabilah-kabilah Badui itu Untuk menyerang kaum muslimin Yang mana waktu itu kaum muslimin berada Masih berada di Mekah, teman-teman Jadi masih berada di Mekah Dan Rasulullah SAW Seperti biasa Mengirim mata-mata beliau Untuk mengintai Seberapa banyak kekuatan musuh Dan Subhanallah Alhamdulillah Ini informasi Terdengar oleh Rasulullah SAW Rasulullah SAW Waktu itu mengirim Abu Hadrod Al-Aslami Untuk menyusup ke barisan musuh Dan memperoleh sebuah informasi Maka dengan gagah beraninya Rasulullah SAW akhirnya meninggalkan Mekah Menuju Hunayn, teman-teman Pada tanggal 6 Syawal Di tahun 8 Hijriah Subhanallah Dan beliau Ketika itu Baru berada di kota Mekah Hari ke-19 Dari Fatah Mekah Beliau bergerak dengan 12.000 pasukan Wah banyak lagi ya Kalau tadi yang perang apa Sebelumnya Sebelum perang Hunayn Tadi perang Mu'tah Itu berjumlah 3.000 pasukan Yang ini Jumlahnya 12.000 pasukan Masya Allah Baik Nah teman-teman Yang dimuliakan oleh Allah SWT Kemudian Setelah itu Kaum Musyimin Teman-teman Menyerang kaum Musuh Di pagi hari Seperti biasa ya Rasulullah SAW itu sangat senang Ketika Berperang di pagi hari Dan kita tahu Orang-orang musuh Atau musuh-musuh Islam Biasanya belum siap Kalau Di pagi hari Nah Rasulullah SAW Menyuruh Atau memerintahkan Anak buahnya Memerintahkan Prajuritnya Untuk apa Untuk Menyerang Orang-orang badui Yang dipimpin oleh Malik bin Auf Yang memerintahkan Paman beliau Al-Abbas Karena beliau itu Pamannya beliau Memiliki suara yang Sangat lantang Dan beliau mengatakan Wahai Al-Abbas Aku berseru dengan Sekeras-kerasnya Dimanakah para Pengiklar di bawah pohon itu Jadi Waktu itu Sampailah Di sebuah pohon Teman-teman Rasulullah SAW Ketika Di tengah-tengah Perjalanan Beliau melewati Sebuah pohon besar Yang dinamakan Dengan pohon Zat An-Nawad Nah orang-orang Arab Zat An-Nawad ini Zat An-Nawad Atau Zat An-Nawad Ini biasa Menggantungkan Peralatan perangnya Di sana Ini nanti teman-teman Bisa tahu ya Tentang pohon Zat An-Nawad ini Kalau teman-teman Belajar yang namanya Kitab Tauhid Punya Kitab Tauhid Nanti ada Dimana Ketika itu Orang-orang Arab Senantiasa Menggantungkan Peralatan perangnya Di pohon tersebut Bahkan mereka Tak segan-segan Mempersembahkan Sembelian-sebelian mereka Sajen-sajen mereka Dan Mereka Menjadikan Pohon Zat An-Nawad Ini sebagai Pohon yang Memberikan Banyak Manfaat Ini jelas Telah Menyalahi Apa yang telah Dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Nah pada saat itu Ada anggota pasukan Dari kaum muslimin Memohon kepada Rasulullah Sallallahu Mereka mengatakan Ya Rasulullah Buatlah untuk kita Zat An-Nawad Seperti yang Kaum Kufar punya Maka Rasulullah Sallallahu Mendengarnya Dan beliau menjawab Allahu Akbar Demi jiwa Muhammad Yang berada di tangannya Sungguh kalian telah Mengataskan Ya apa yang telah Dikatakan oleh Kaum Nabi Musa Kenapa Karena kaum Nabi Musa Waktu itu meminta Kepada Nabi Musa Teman-teman Untuk apa Untuk Dibuatkan Sesembahan Sesembahan Seperti Sesembahan Sesembahannya Orang-orang Atau musuh-musuh Lawannya Nabi Musa Dan kalau itu Nabi Musa Tidak Tidak menyanggupinya Baik Nah Setelah Kaum muslimin Akhirnya Berhasil Melemahkannya Serangan Musuh Dan kalau itu Kaum muslimin Teman-teman Awal mulanya Diserang terlebih dahulu Jadi sebelum Kaum muslimin Sampai ke tengah Medan perang Nah musuh Awalnya Awalnya Itu menyerang Kaum muslimin Jadi musuh Awalnya Mereka berada di sebuah bukit Ya di atas bukit Dan menyerang Kaum muslimin Subhanallah Kala itu Di awal-awal Pertempuran Kala itu Kaum muslimin Sempat terkecoh Sempat terkecoh Dan Sempat Tercerai-berai Apa Keberadaan mereka Sampai Akhirnya Subhanallah Inilah Sifat Dari sifat Rasulullah S.A.W. Ketika Rasulullah S.A.W. Tahu bahwasannya Keadaan Kaum muslimin Tercerai-berai Teman-teman Akhirnya Rasulullah S.A.W. Masya Allah Dengan gagah Beraninya Langsung Maju Memimpin Peperangan ini Dan yang Awalnya Kaum muslimin Tercerai-berai Melihat Rasulullah S.A.W. Komandan Perang Yang maju Gagah Berani Mereka Bangun Kembali Dan mereka Akhirnya Berperang Dengan penuh Semangat Dan Alhamdulillah Wasyukrulillah Dalam Peperangan Hunain ini Akhirnya Apa Akhirnya Kaum muslimin Memperoleh Kemenangan Yang sangat Luar Biasa Dan bahkan Dalam peperangan Hunain ini Teman-teman Kaum muslimin Berhasil Menghimpun Harta rampasannya Apa yang dirampas Diantaranya adalah 6.000 orang Tawanan 24.000 Ekor Unta 40.000 Kambing Masya Allah Dan 4.000 Ukiyah Perak Rasulullah S.A.W. Kala itu Menyuruh Atau Mengangkat Abang Suud Bin Amr Sebagai penanggung jawab Di dalam Ghanimah tersebut Nah Kemudian Di antara Tawanan Perang Dalam perang Hunain Ada seorang Tawanan wanita Yang bernama Ashayma Ashayma Bintil Haris Ashadiyah Saudara Sesusuannya Rasulullah S.A.W. Masih ingat gak? Rasulullah S.A.W. Waktu itu Pernah disusuin kan? Oleh Halimah Sa'adiyah Dan Ashayma Ini adalah Saudara Sesusuannya Rasulullah S.A.W. Maka pada saat Dihadapkan di depan Rasulullah S.A.W. Ia memperkenalkan Dirinya kepada Rasulullah S.A.W. Dan beliau pun Langsung mengenalinya Jadi Ashayma ini Dulu waktu masih kecil Beliau Pernah disusui Oleh ibunya Oleh Halimah Sa'adiyah Halimah Sa'adiyah Punya seorang suami Yang bernama Al-Haris Dari Bani Sa'adiyah Nah Ashayma ini Subhanallah Ketika sudah besar Teman-teman Bertemu dengan Rasulullah S.A.W. Berarti kan Saudara-saudara Sesusuan ya Subhanallah Maka Rasulullah S.A.W. Pun langsung mengenalinya Tanda yang dimiliki Oleh Ashayma Dan Ashayma pun Langsung mengenalinya Maka Rasulullah S.A.W. Memuliakan Sa'ayma Subhanallah Menghaparkan kain Untuk Sa'ayma Dan mempersilahkan Duduk di atasnya Masya Allah Dan akhirnya Rasulullah S.A.W. Pun membebaskan Sa'ayma teman-teman Dan memulangkannya Ke kaumnya Subhanallah Beginilah Rasa Saudara sesusuan Dalam Arab itu Seperti Saudara kandung Saya jadi teringat Memori saya Teringat di Masa-masa dulu ya Ketika Putri saya Putri Sulung Putri pertama ya Itu ada saudara Sesusuan juga Jadi putri saya Yang sulung itu Punya saudara Eh punya ibu Sesusuan Dulu waktu di Yaman Kami pada tahun Dia lahir 2005 Kurang lebih 2000 Sekitar 2006 ya 2006 itu Disusui oleh Orang Yaman Dan orang Yaman Punya anak Ada perempuan Ada Sofia Dan ada Laki-laki Dan akhirnya Putri saya Punya saudara Sesusuan Orang Yaman Subhanallah Teman-teman Masya Allah Tabarakat Rahman Subhanallah Saya tidak Tidak berfikir Sampai disitu Ya Allah Memberikan kebaikan Masya Allah Subhanallah Ketika kami berada Di Madinah Bersama anak-anak Itu Allah gerakkan Hati kami Untuk Menghubungi Ibu Ibu Sesusuan Anak sulung saya Subhanallah Ternyata Ibu sesusuan Ibu sesusuan Anak saya itu Ada di Madinah Kala itu Masya Allah Jadi sedang berada Di Madinah Menemani suaminya Yang belajar Di Madinah Masya Allah Masya Allah Bisa bertemu Masya Allah Saya sampai ketika Saya sudah berada Di rumah Namanya Lubabah Di rumah Ibu Lubabah Saya sampai Masya Allah Masya Allah Ini adalah sebuah Hadiah dari Allah Subhanallah Orang Indonesia Yang kita pun Tidak pernah tahu Kapan lagi bertemu Anak saya Dengan ibu sesusuan Allah memberikan Kemudahan Sebelum Allah Pertemukan di akhirat Allah pertemukan dulu Di dunia Masya Allah Beliau pun sangat senang Ketika melihat Putri kami Putri sulung kami Sudah besar Yaitu adalah putrinya beliau Dan inilah teman-teman Subhanallah Sesusuan seperti ini Itu Banyak sekali Bayi yang terjadi Di bangsa Arab Jadi kalau punya bayi Itu Siapa yang mau nyusuin Kita cari ya Dan kalau mau cari Biasanya Saudara Ibu susuan Untuk anak-anak kita Itu kita lihat dulu Bagaimana Nasabnya Bagaimana Keluarganya Dan sebagainya Karena itu akan Memberikan efek Kepada anak-anak Anak-anak kita Yang menjadi Susuannya Baik Nah teman-teman Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita balik lagi Tadi ya Syaima akhirnya Dibebaskan Dan dipulangkan Kembali kepada kaumnya Yaitu Bani Sa'diah Nah Di peperangan Hunain ini Apa yang bisa kita ambil Dari Mutiara hikmah Dari perang Hunain Teman-teman Di antaranya Ya di antaranya Apabila Kaum muslimin Akhirnya Diserang oleh Pasukan musuh Maka Diperbolehkannya Kita untuk Membalas Penyerangan tersebut Jadi untuk membela diri Maka diperbolehkan Untuk apa Untuk menyerangnya Dan Di antara Mutiara hikmah Yang kita dapatkan Atau pelajaran Yang bisa dipetik Dari peperangan Hunain Adalah Bahwasannya Musuh-musuh da'wah Ya musuh-musuh islami Itu senantiasa Sampai hari kiamat Mereka Pasti Akan Memerangi Da'wah ini Pasti akan Memerangi Islam ini Ya Jadi Tidak ada Sampai hari kiamat Itu pasti ada Orang-orang munafik Pasti ada orang-orang Kafir Orang-orang yang tidak Menyembah Allah Dan Rasulnya Itu pasti mereka Dengan berbagai macam Apa Strategi yang mereka punya Mereka pasti akan Membenci Islam Membenci kaum muslimin Dan mereka akan Menyerang Memfitnah Hari ini Banyak para da'i Yang akhirnya Difitnah oleh Siapa Oleh musuh-musuh islam Sangat-sangat Luar biasa Mereka membenci kaum muslimin Dan ini adalah Sudah menjadi Sunnatullah Dimanapun Kita berada Ketika kita Berda'wah Maka ada Orang-orang yang membenci kita Dimanapun kita berda'wah Ada orang-orang yang memfitnah kita Maka inilah yang harus Dipegang oleh Para da'i Disinilah Dulu ketika Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Akhirnya Akhirnya Berperang Melawan Musuh-musuh Musuh-musuh Islam Dan apalagi Mutiara hikmah Yang bisa kita ambil Dari peperangan Hunain Teman-teman Nah dalam peperangan Hunain Oh iya Saya belum menyampaikan ya Jadi Mereka Kaum muslimin yang berjumlah Kala itu 12 ribu itu Waktu Mau berjalan ke Hunain Mereka itu Ada yang Ngobrol-ngobrol Dengan sahabatnya Mereka mengatakan Ah jumlah kita ini Banyak 12 ribu Pasti kita menang Begitu ya Nah Di antara mereka Ada yang mengatakan Jangan-jangan Kita jangan sombong Dengan banyaknya Pasukan kita ya Maka mutiara hikmah Yang bisa diambil Dari peperangan Hunain Janganlah kita Merasa kagum Karena banyaknya Pasukan Atau banyaknya Anggota Dari jamaah kita Jangan Jangan pernah Jangan pernah demikian Karena sesungguhnya Yang memberikan kekuatan Yang memberikan kemenangan Adalah Allah Subhanahu wa ta'ala Dan satu lagi Di antara Mutiara hikmah Yang bisa kita ambil Dari peperangan Hunain Adalah Di antaranya Seorang pemimpin Di antaranya juga Harus mengingatkan Para pengikutnya Bagaimana Cara berlemah Lembut Terhadap Apa yang Mereka Akan lakukan Jadi Rasulullah Sebelum Mereka pergi ke Perang Hunain Juga sama Rasulullah Mewasiatkan Janganlah kalian Membunuh Anak-anak Janganlah kalian Membunuh Para wanita Janganlah kalian Membunuh Pohon-pohonan Dan lain sebagainya Janganlah Janganlah Janganlah